Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mendegur Saudara Kita Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 6 ayat 18 Yohanes sudah berulang-ulang menegur Herodes begini Tidak boleh engkau kawin dengan istri saudaramu itu Dalam nama Bapak dan Putra dan Rakyat Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Herodes telah menyuruh orang menangkap Yohanes dan memasukkannya ke penjara Herodes berbuat begitu karena ia mengawini Herodias istri saudaranya sendiri yaitu Filipus Mengenai hal itu Yohanes sudah berulang-ulang menegur Herodes begini Tidak boleh engkau kawin dengan istri saudaramu itu Herodias dendam kepada Yohanes dan ingin membunuhnya Tetapi ia dihalang-halangi Herodes Herodes takut kepada Yohanes karena tahu Yohanes seorang yang baik yang diutus oleh Allah Ketika itu Herodes mengadakan pesta untuk semua pejabat tinggi kerajaan Perwira-perwira dan tokoh-tokoh masyarakat Galilea Di pesta itu anak gadis Herodes menari dan menyenangkan hati Herodes Kata Herodes kepada gadis itu Engkau suka apa minta saja aku akan memberikannya kepadamu Lalu Herodes berjanji kepada gadis itu dengan sumpah Herodes berkata Apa saja yang engkau minta akan kuberikan bahkan separuh dari kerajaanku sekalipun Gadis itu bertanya kepada ibunya Ibu apa sebaiknya yang harus saya minta Ibunya menjawab Mintalah kepala Yohanes pembaptis Mendengar permintaan itu Herodes sangat sedih Ia langsung memerintahkan seorang pengawalnya mengambil kepala Yohanes pembaptis Saudara-saudari terkasih Salah satu bentuk komunikasi antar manusia adalah menegur Yang dimaksud disini bukanlah menegur yang berarti menyapa Tetapi menegur karena orang lain itu membuat suatu kesalahan Dan kita ingin dia tahu kesalahannya dan memperbaikinya Jadi sebenarnya tujuan awal dari teguran itu bermaksud baik Namun biasanya orang tidak bisa menerima kalau ia ditegur karena sebuah kesalahan Siapa sih yang mau dinyatakan bersalah? Masalah kedua adalah bagaimana cara orang itu menegur Ada banyak cara berkomunikasi yang harus disesuaikan dengan tujuannya Menegur karena kesalahan yang dilakukan orang lain Sebaiknya dinyatakan secara halus Dan tidak langsung agar orang tersebut tidak malah menolak Jangan lupa untuk juga menyampaikan hal-hal baik yang dilakukan orang itu Jika pada akhirnya orang itu mendengarkan teguran kita Tambahkanlah usulan atau jalan keluar yang bisa dilakukan Agar ia tidak melakukan kesalahan lagi Fokuslah pada masalahnya bukan pada kekurangan oral Saudara-saudari terkasih Tujuan sebuah teguran adalah agar yang ditegur menyadari kesalahannya Tidak mengulangi lagi mendapatkan jalan keluar Kita ingin orang itu selamat Apapun kesalahan yang dilakukan orang lain Hubungan kita dengannya tetaplah baik Bisa dikatakan bahwa sebuah teguran ibarat tali penyelamat Yang kita lempar kepada seseorang yang hendak tegelam Dengan berpegangan pada tali itu Orang itu bisa menepi dan naik ke daratan dengan selamat Namun orang lebih mudah dan lebih banyak Yang menolak keselamatan yang ditawarkan itu Teguran yang menyelamatkan memang bukan sesuatu yang membuat nyaman Sakit hati dan tidak menerima kesalahannya Ditunjukkan menjadi penyebabnya Keselamatan rohani terjadi dengan cara semacam ini juga Seseorang yang jatuh ke dalam dosa Berangkali menikmati kedosaannya itu Tetapi melupakan bahwa ia tidak selamat Ketika diampuni dan ditawari jalan keselamatan Ia menyatakan bahwa tidak berdosa Dan tidak perlu pergi dari situasi saat ini Keselamatan terjadi Tidak hanya karena ada orang lain yang menyelamatkan Tetapi juga apakah orang itu mau dirinya diselamatkan Tuhan terus menerus menawarkan keselamatan itu kepada manusia Dengan berbagai cara dan melalui berbagai utusan Maukah kita membuka diri akan tawaran keselamatan dari Tuhan ini Maukah kita mendengarkan tawaran keselamatan Tuhan itu Pada diri orang-orang di sekeliling kita Saudara-saudari terkasih Herodes dan Herodes di dalam perikub hari ini Menjadi contoh nyata manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa Sudah ditegur bahkan ditawari keselamatan oleh Yohanes Pembaptis Yang diutus Tuhan Tetapi mereka tidak menyatakan diri berdosa Mereka menolak pengampunan Bahkan mereka memenggal kepala Yohanes Pembaptis Yang dianggap mengganggu kenyamanan kedosaan mereka Mereka memutus tali penyelapatan yang sudah dilemparkan Mereka mendutup sendiri pintu pengampunan Situasi kedosaan yang dinikmati Daripada kasih yang ditawarkan Tuhan Dosa bukan hanya berarti pelanggaran Atas hukum Tuhan Tetapi juga penolakan atas pengampunan dari Tuhan Banyak orang kudus yang sebelumnya hidup dalam dosa Santo Agustinus, Santo Paulus, bahkan Santo Petrus pun Tuhan pernah menyangkal Yesus Namun mereka mengulurkan tangannya Untuk menyambut uluran tangan Tuhan Memang sebaiknya kita tidak jatuh dalam dosa Tetapi yang tidak kalah penting adalah Jangan menolak tawaran keselamatan ketika kita berdosa Apakah kita masih bersombong dalam kebangan dosa kita? Apakah kita mau berendah hati menyambut uluran keselamatan dari Tuhan? Marilah kita berdoa Tuhan, kami menikmati dosa kami Tetapi tetaplah mengulurkan tanganmu Agar kami bisa menyelamatkan diri dari dosa-dosa kami Engkau lah Tuhan kami Kini dan sepanjang masa Amin Semoga kita semua selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton!